Guna mencegah terjadinya kelangkaan solar di Provinsi Bengkulu. Pemerintah mengusulkan penambahan kuota solar subsidi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas sebanyak 8.571 kiloliter. Kuota tersebut diharapkan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, Pemprov Bengkulu menerima kuota solar tahun 2023 dari BPH Migas sebanyak 106.000 kiloliter. Namun di bulan Oktober, BPH Migas mengurangi 6,8 persen dari kuota tersebut. Guna memastikan kebutuhan tercukupi, Pemprov meminta Kepala Daerah dapat mengawasi penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tak ada penyalah gunaan. Informasi yang kita dapat bahwa ini kan terjadi pembelian di luar mekanisme oleh pihak kenderaan untuk jual-jual kembali seperti itu. Nah oleh sebab itu kami mengharapkan kiranya para bupati wali kota untuk mengambil tindakan tegas, untuk mengevaluasi kalau memang ada SPBU yang melakukan hal-hal yang melegalkan penjualan di luar ke tempat itu, kiranya perizinannya dipertimbangkan seperti itu. Apabila perlu dicabut seperti itu. Dengan demikian diharapkan pengajuan kuota yang dilakukan dapat mencukupi kebutuhan solar di Bengkulu hingga tak ada lagi antrian panjang.